Lalu pendekatan top down menjadi pendekatan kolaborasi gotong royong. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Memiliki kewenangan bukan berarti memonopoli peran. Sebagai ilustrasi, di tahun 50-an, 60-an, 70-an, peran negara itu sangat besar. Mengapa? Karena pelaku non-negara belum besar. Masih kecil, karena itu kita mengandalkan peran negara. Di bidang pendidikan saja, semuanya peran negara. Tapi sekarang, non-negara itu makin hari makin besar. Lihat saja kampus Muhammadiyah sekarang ini. Dari perserikatan Muhammadiyah saja. Ini kalau saya lihat datanya nih. Kontribusi Muhammadiyah ini, coba lihat. 112 rumah sakit, 5.300 sekolah, 172 perguruan tinggi, 440 pesantren. Ada 1.200, ini apa? Ini civil society. Kalau negara hanya membayangkan kemajuan itu lewat tangan negara, salah. Kemajuan adalah kolaborasi antara kekuatan negara dan unsur-unsur civil society. Kolaborasi. Jadi, beri kesempatan yang sama. Kebijakan kita tentang pendidikan. Dibedakan antara negeri dan swasta. Semuanya mengajak anak-anak kita. Semua mendidik anak-anak kita. Semuanya ada di keluarga-keluarga Indonesia. Sudah saatnya disetarakan kebijakan kita. Disetarakan fasilitasnya. Nanti sekolah umum dan madrasah, sekolah agama, lagi ada bedanya. Baik, Ibu sekalian sudah cukup di sini. Kami mulai kemarin di Jakarta. Di Jakarta itu penerimaan siswa baru digabung antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Menerimanya bersama-sama dalam satu sistem penerimaan siswa baru. Kenapa? Kami ingin kirim pesan kepada semua. Ini adalah sekolah milik negeri Indonesia. Bahkan sebagian sekolah-sekolah itu sudah ada sebelum Indonesia merasakan kemerdekaan. Kenapa kita jadi diskriminatif? Nah, kita ingin kolaborasi. Dulu memang iya negara yang mengambil polisi si besar. Kenapa? Karena civil society belum kuat. Hari ini tidak. Hari ini begitu besar. Ini contohnya amal usaha perserikatan Muhammadiyah. Amal usaha perserikatan ini luar biasa. Bagaimana kebijakan kita tentang rumah sakit? Antara swasta dan negeri. Coba lihat. Sudah saatnya disetarakan kebijakan-kebijakan itu semua. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati. Prinsip ini yang kemudian diturunkan di semua kebijakan yang insya Allah akan dibuat. Lalu, yang tidak kalah penting kami merasa perlu untuk mengembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali. Indonesia hari ini mengalami kemunduran. Kemunduran di dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022. Indeks kebebasan pers turun. Indeks persepsi korupsi turun. Karena itu kita akan berencana, insya Allah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama di dalam menjalankan pemerintahan. Mengembalikan integritas menjadi pegangan. Bapak-Ibu sekalian, kenapa para anggota BPUPK itu menyepakati untuk mendirikan negara dan seluruh rakyat Indonesia memilih untuk ikut? Para Sultan, para Sunan, para Raja di seluruh Indonesia mengatakan kami ikut. Karena mereka melihat pendiri-pendiri Republik ini adalah orang-orang berintegritas yang melampaui kepentingan dirinya sehingga mereka dipercaya secara tanpa syarat. Kepercayaan tanpa syarat. Dan kepercayaan tanpa syarat itu membuat apa? Semua mau memberikan apa saja. Apa saja? Bapak-Ibu sekalian, kita yang di Jawa Tengah ini, Jogja, Jawa Tengah merasakan. Karena revolusi fisik terjadi di tempat ini. Apa yang terjadi? Semua orang menyumbangkan apa saja. Ada yang menyumbangkan nyawanya. Ada yang menyumbangkan uangnya. Menyumbangkan hartanya. Apa saja? Kenapa? Karena mereka tahu ini didirikan dengan tujuan mulia oleh orang-orang yang berintegritas. Kita harus mengembalikan integritas itu. Ini cerita pengalaman pribadi. Saya di Jogja, itu rumah saya Jalan Kaliurang, sering ke perpustakaan, ada perpustakaan Islam di Mangku Bumi sama perpustakaan KR. Waktu itu sering ke dua tempat itu. Dupa Amin Mansur di situ. Oleh Arham. Lalu pinjamnya apa? Buku-buku biografi. Biografinya Agus Halim. Biografinya Sahrir. Biografinya tokoh-tokoh itu semua. Dan orang tua kami selalu bilang, Anies ini adalah contoh-contoh. Jadikan mereka teladan. Jadikan mereka teladan. Saya sekarang itu berpikir, itu nama-nama yang disebut itu kalau hari ini ditanya, profesinya apa ya? Kalau ditanya profesi. Maka jawabannya, profesi mereka itu politisi. Politisi. Tapi tidak ada keluarga-keluarga di Indonesia yang memandang mereka sebagai orang yang tak terhormat. Tidak ada keluarga-keluarga yang menganggap sebagai rendah. Kalau mereka muncul mereka katakan jadilah kalian seperti dia. Contohlah dia. Kita ingin mengembalikan agar dunia politik kita menjadi dunia yang dicontoh oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena berintegritas. Melampaui kepentingan dirinya. Nah ini yang kemudian PR besar. Kita menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius. Karena itu komitmen untuk memberantas korupsi tidak bisa dimulai di tengah. Itu harus dimulai dari yang paling atas. Karena ketegasan dari atas akan menular terus ke bawah. Tidak ada ketegasan yang merembes dari bawah ke atas. Ketegasan itu merembesnya dari atas ke bawah. Tidak ada yang terbalik. Bila di atasnya tegas ke bawahnya tegas. Bila di atasnya kompromi ke bawahnya akan kompromi. Inilah prinsip. Karena itu kami melihat ini salah satu prinsip yang penting sekali. Yang kedua, menurut saya sekalian, mensinkronkan antara apa yang dikerjakan di pusat, di provinsi, di kabupaten, kota. Kenapa? Dengan adanya pemilihan tingkat daerah, dengan adanya otonomi daerah, kebijakan pusat sering tidak sinkron. Kenapa terjadi? Saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Kalau saya ditanya, pernah tidak dapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan? Tidak pernah. Pernah tidak dapat perintah untuk meraihkan pendidikan? Tidak pernah. Pernah dapat perintah untuk memperbaiki soal kesehatan ibu? Tidak pernah. Jadi kalau ada gubernur wali kota bupati memikirkan soal ibu hamil, maka bupati wali kota nyit yang peduli. Bukan karena ada direction dari pusat. Kedepan itu diubah. Harus ada guideline dari pusat untuk semua isu yang harus dikerjakan oleh seluruh daerah. Kenapa? Karena pusat mengirimkan dana transfer. Dana transfer dikirimkan, tapi tidak diiringi dengan tuntutan kinerja. Apa yang terjadi? Dana transfernya diterima, tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program untuk kesejahtaan rakyat. Insya Allah dengan seperti ini, maka sinkronisasi itu akan terjadi. Integritasnya ada, sinkronnya ada. Insya Allah ini akan membuat aliran APBN kita, APBD kita dirasakan lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Boleh di aminkan, masyarakat. Boleh di aminkan. Baru kali ini amin di aminkan, masyarakat. Nah, kemudian mas sekalian, kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat, dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik. Karena adanya hujanan kritik. Tapi ketika kritik itu mati, maka mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi, kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha. Hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia. Karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Insya Allah undang-undang yang membelenggu kebebasan, itu yang akan direncana untuk direvisi di kedepannya. Bagi sekalian yang kami hormati, kami melihat juga pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik, etika bernegara yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi. Komitmen itu harus dijaga. Dan itu artinya menjaga agar kepentingan-kepentingan non-negara jangan sampai mendominasi keputusan-keputusan yang diatur oleh pemerintah.